Dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di kota Makassar pada saat Ramadan, pemerintah kota Makassar kembali melakukan penyemprotan disinfektan yang menyasar 1.700 masjid. Upaya ini untuk memastikan masjid steril dari virus sebelum digunakan beribadah selama Ramadan. Penyemprotan disinfektan di 1.700 masjid bagian dari program Makassar Recover. Wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang melepas ratusan anggota Damkar dan BPBD untuk melakukan penyelaraman disinfektan ke masjid-masjid Kamis 8 April 2021 di Markas Komando Dinas Damkar Kota Makassar mengatakan penyemprotan disinfektan masal untuk 1.700 masjid di kota Makassar sebelum Ramadan merupakan bagian dari program Makassar Recover, yakni memastikan masjid steril sebelum digunakan beribadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Hari ini kita bagi 2.3 kekuatan dari Damkar ini kita kerahkan seperti kecamatan karena kita akan menyemprot di 1.700 masjid di seluruh kota Makassar dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan agar jemaah bisa melaksanakan peribadatan di bulan suci Ramadan dengan tenang dan sterilisasi terhadap kemungkinan adanya virus corona. Dan dimenambahkan penyemprotan disinfektan masal di masjid-masjid akan dilakukan hingga 12 April mendatang dengan mengerahkan 15 unit armada pemadam kebakaran yang tersebar di 14 kecamatan sekota Makassar. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.